Intro Pemilu kita ini gampang diintervensi Diintervensi dari mana? Kalau saya ingin ini, masukkan aja pasal ini Kalau ini, masukkan aja pasal ini Itu politisasi hukum Ini sekarang kita sedang banyak serangan Sedang banyak fitnah Didiamkan saja Disayupin saja Negara ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia Bukan milik satu dua keluarga Oh dinasti, semua dinasti bung Kalian yang baru berkuasa Itu mau bertindak Seperti waktu jaman orga baru Kalau kita tidak menang Indonesia dalam ancaman bahaya dan kehancuran Rakyat tidak bisa lagi diam Kalau kita dihalangi di depan Kita akan tabrak Rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang terjadi Kalau demokrasi kita tidak berjalan Tidak mungkin Anda jadi gubernur Mohon maaf Saya tidak enak karena dua kawan saya sedang nagih janji Dan membuka buku lama Tiap lima tahun kalau polik saya naik Ditanya lagi soal itu Kalau begitu Mas Anies dalam posisi yang oposisi terhadap beberapa kebijakan termasuk IKN Menolak IKN dilanjutkan Siapapun yang kritis dianggap oposisi Siapapun yang pro dianggap pro pemerintah Kita tentu sudah mengikuti debat pertama Paslon, Capres, dan Cawapres Dan komentarnya macam-macam Dan kita akan menunggu Debat-debat berikutnya Sebelum mengikuti debat lanjutan Saya mengundang tiga panglima perang dari masing-masing kubu Ada Pak Mohamad Syogi Ketua Tim Nasional atau Tim Nas Amin Terima kasih untuk kabur Kemudian ada Mas Rosran Roslani Ketua Tim Kampanye Nasional Kubu Prabowo Gibran Kemudian ada juga Mas Arsyad Rasid Ketua Tim Kampanye Nasional Kubu dari Ganjar Mafud Pertama tentu terima kasih atas kehadirannya Jadi masing-masing pihak ini kan selalu Mengutarakan bahwa di Pilpres kali ini Kita harus betul-betul damai Kita riang gembira Tapi faktanya baru debat pertama Keliatannya sudah saling menyerang Apakah memang akan terjadi terus-menerus Atau ini hanya strategi kampanye Boleh dijawab satu-satu Dari yang pertama dulu Terima kasih Bang Andi Jadi pertanyaan yang sangat baik ini Memang saya menunggu pertanyaan ini Jadi kenapa kita dalam debat pertama itu Sudah saling menyerang Sebetulnya Pak Anies itu bukan saling menyerang Tetapi Pak Anies itu ingin mengetahui Gagasan Paslon yang lain Agar rakyat ini mengetahui Sebetulnya sampai sejauh mana Pemikiran beliau-beliau itu Baik ide dan gagasannya Sehingga rakyat itu betul-betul Memilih calon pemimpin yang jelas Yang memang menguasai persoalannya Dan memperhatikan rakyatnya Jadi disitulah Pak Anies selalu Mengkritik tentang gagasan Etika ide Bukan mengkritik tentang personalnya Itu tidak pernah dilakukan Sedangkan Pak Anies sendiri sudah terbiasa Seorang pemimpin itu harus terbuka oleh kritik Ini dibuktikan Pak Anies Selama memimpin Jakarta 5 tahun Pak Anies sudah kenyang dengan kritik fitnahan itu Pak Anies belum pernah sekalipun melamporkan Orang yang mengkritik itu Justru Pak Anies itu berkomitmen Untuk merevisi undang-undang ITE Artinya mendorong kebebasan berdemokrasi Kebebasan berpendapat Saya pikir itu Terima kasih Bang Andi Ya kalau kami melihatnya Debat ini kan selain Musih Harz menyampaikan suatu Edukasi politik yang baik yang benar Kan juga harus entertain ya Supaya masyarakat juga mengetahui secara Secara luas Visi, misi Baik dijalankan secara serius Tetapi juga disampaikan secara terbuka dan transparan Kalau kami sih melihat Ya itu suatu hal yang sangat biasa ya Dinamika kan Pasti dalam kontestasi politik itu Ibaratnya senggol-senggolan Sesuatu yang wajar yang penting Yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan juga Mas Kiberan Adalah sampaikan fakta yang benar Hal yang memang sesuai dengan angka dan statistik Dan juga sampaikan itu secara baik Sompat Apa? Secara santun Dan yang paling penting adalah Selalu menjunjung persatuan dan kesatuan Jadi itu adalah pesan dari beliau Kubu Mas Ganjar Kata-kata tadi menyerang Saya rasa gak menyerang mas Tapi apa kalau buat Mas Ganjar adalah Apa yang diutarakan itu adalah Apa yang beliau dengar Karena kan beliau suka belusukan Terus bicara dengan rakyat Dengan demikian ada masukan-masukan Nah masukan-masukan inilah yang dipertanyakan Jadi bukan mau menyerang Padahal hal dalam proses debat tadi Tapi mengklarifikasi Kanan dari suara rakyat Ini yang didengar oleh beliau Waktu beliau belusukan Dan disinilah beliau menyampaikan Kurang lebih Ini ada begini komentarnya Bagaimana? Kurang lebih Jadi bukan penyerangan Jadi dengan demikian Balik-balik lagi Yang kita ingin lakukan adalah Bagaimana memastikan Dalam debat itu Rakyat mengetahui gagasan Program-program yang ada Dan akhirnya rakyat bisa mengerti Siapa yang benar-benar bisa mendengar suara rakyat Nah itulah yang mungkin diutarakan oleh Mas Ganjar Balik-balik lagi Saya setuju lagi bahwa Kita ini ingin Menjaga persatuan dan kesatuan kita Sebagai bangsa Baik Kembali ke Mas Arsyat ya Karena Ada sebagian orang Tidak menduga Bahwa Mas Ganjar Mempersoalkan Hilangnya para aktivis Di tahun 98 Pak Prabowo Kemudian menganggap ini Tendensius Seakan-akan menuduh Pak Prabowo Yang menghilangkan Para aktivis Di jaman Orde baru yang lalu Kenapa pertanyaan ini Diajukan dalam Debat pertama Tadi baliknya Nah dan demikian Makanya dikatakan Bagaimana PDIP Orang kemudian Merefers kepada Sejarah Perjalanan Pilpres Dimana tahun 2009 Bu Mega Menggandeng Pak Prabowo Sebagai Wakilnya Untuk Pencalonan Disana Tidak ada Pertanyaan dari PDIP Tidak ada Isu HAM Jadi sebenarnya ini kan Sudah selesai Menurut PDIP Karena Bu Mega Menggandeng Prabowo Bagaimana Anda Menjelaskan hal ini Harus dibedakan Ini adalah Mas Ganjar Tadi bahwa Mas Ganjar Tidak selalu Akan sama dengan PDIP Beliau itu Adalah bagian Daripada Yang paling utama Itu adalah rakyat Makanya beliau Selalu mengatakan Kuan-Tuanku Itu rakyat Rakyatku Itu adalah tuanku Itulah intinya Daripada Semua itu Harus dengar dari rakyat Nah apa yang ada Terjadi pada saat ini Adalah bahwa Suara-suara itu Masih ada Jadi disini adalah Balik lagi Dari proses yang ada Kita harus ada PR-PR Yang harus kita selesaikan Itulah seorang Ganjar Pranowo Dan itulah Ganjar Makanya selalu mengatakan Tuan kutu rakyat Itu Langsung ke kubu Prabowo dulu Relevan gak pertanyaan itu? Menurut saya Pertanyaan itu Sangat tidak relevan Dan sangat tidak pantas Tidak pantas? Iya Kenapa? Ya maksudnya sih Demokrasi boleh-boleh aja nanya Tapi kenapa? Karena Menurut saya Pertanyaan itu Ditujukannya kepada Pak Mahfud Kenapa? Pak Mahfud itu Dulu ketua tim sesnya Pak Prabowo Dulu Iya kan? Beliau ketua tim sesnya Dulu ketua tim sesnya Bukan kita-kita Pak Mahfud Itu yang pertama Pasti Pak Mahfud sudah Melakukan Analisa yang sangat Mendalam mengenai ini Kedua Ada kepresnya juga Oleh Pak Jokowi Sudah di tanah tangan Di tahun ini Di awal tahun ini Yang menunjuk Pak Mahfud Sebagai ketua Untuk penyelesaian HAM berat Itu ada kepresnya Jadi yang paling paham Ini adalah Pak Mahfud Dan yang berikutnya Tadi Seperti yang disampaikan Ya dulu Pasangan Pak Papa Pasangan Ibu Megana Pak Prabowo Wakilnya Jadi Hal itu mungkin Ditanyakan juga Kepada PDIP Pasti sudah clear disana Nah ini kan pertanyaan yang muncul Setiap Kontestasi politik ini berjalan Selalu muncul Apakah ini pertanyaan yang keluar Dari masyarakat Atau ini yang pertanyaan yang memang Dikeluarkan Setiap 5 tahun sekali Untuk Apa Ya kembali lagi Mendiskirikan Paslon kami Gitu Karena ini sudah dijabarkan Sudah disampaikan Secara terbuka Mengenai Hal-hal Seperti ini Gitu Jadi Menurut kami Ya benar yang disampaikan oleh Pak Prabowo Ini sangat tendensius pertanyaan Kemudian bebas Dan sekarang mendukung Prabowo Isu di masyarakat Ada lagi nih Mereka itu dibayar Mereka mendapat imbalan Bagaimana Anda menyikapi Isu seperti ini Sebelum saya kembali ke Mas Arsyad Ke Pak Syogi dulu Anda melihat persoalan HAM Yang dipertanyakan oleh Mas Ganjar Di dalam debat itu Relevan atau tidak? Sangat relevan Jadi makanya kenapa Paslon Amin ini Mendukung Tadline Perubahan Jadi sebetulnya Tergantung Political will Dari pemerintah Mau menyelesaikan Atau tidak Kalau menyelesaikan Dengan tuntas Saya yakin Masyarakat tidak akan Bertanya-tanya Disitulah hadir Pak Anies dan Pak Muhammad Menginginkan perubahan Perubahan untuk apa? Salah satunya tadi Untuk lebih baik Saya mendengarkan Beberapa televisi Pada waktu itu ada Siapa itu Mantan Komnasem Pak Fahirul Anam Atau siapa namanya itu Ditanyakan disitu Sudah diadili belum? Ternyata Beliau dipanggil Tidak pernah datang Tidak pernah hadir Itu menurut kata beliau Intinya buat kami Lebih baik ini Diadili secara terbuka Jadi sehingga orang tahu Semua Masyarakat tahu Dan tuntas Daripada Dikonotasikan Setiap lima tahunan Pertanyaan ini Mungkin setiap hari Ada pertanyaan itu Tapi tidak sempat muncul Karena momentumnya Kurang pas Banyak masyarakat-masyarakat Yang menjadi korban Tidak bisa menyampaikan Itu secara terbuka Karena situasi Yang katakan Kalau menyampaikan secara terbuka Bisa berdampak Kepada yang bersangkutan Jadi saya pikir Menurut saya Ini sudah waktunya Political will Dari pemerintah Jadi insya Allah Nanti kalau Pak Anies Pak Muhammad menang Itu akan diselesaikan Secara tuntas Setuju? Setuju Baik Kembali ke Mas Arsyad dulu ya Karena HAM ini Panjang urusannya Karena tiap lima tahun Diangkat kembali Menjadi isu Kalau dilihat tadi kan Pak Mahfud Yang sekarang menjadi Wakilnya Pak Ganja Terlibat banyak sekali Dalam upaya Untuk Menyelesaikan masalah HAM Terutama HAM berat Kemudian Ada Menteri Hukum Dan HAM Yang juga adalah Orang PDIB Walaupun Anda bilang Ini bukan persoalan PDIB Ya Karena Mas Ganjar Tidak selalu Merepresentasikan Partai Karena sekarang Sudah ada koalisi Tapi kita juga Harus sadar Bahwa Kalau Masalah HAM ini Belum selesai Pada Pak Prabowo Tentu dia tidak akan Nolos menjadi Salah satu calon Presiden Karena ada Persyaratan Persyaratan Oleh KPU Yang harus dipenuhi Sampai disini Belum puas Dengan jawaban Anda Coba jelaskan Kembali bahwa Kenapa isu itu Kembali diangkat Kalau kita lihat Bang Andi Apa yang terjadi Kenapa suara-suara ini Kenceng kembali Dan disuarakan Adalah karena Apa yang telah terjadi Dalam prosesnya terjadi Contohnya yang ada di MK Dan yang dimana Ini membuat Kelisah terhadap Semua Yang namanya Pendekar 98 Yang pada waktu itu Ingin berubah sesuatu Ini dikembalikan Kepada memori yang lalu Yang dimana Akhirnya suara-suara itu Keluar kembali Mungkin adalah suatu hal Yang ingin dilupakan Bahwa itu sudah Ya sudah seproses Yang pada waktu itu Bahwa memang Reformasi terjadi Namun juga banyak Tumpu darah Di sana dan semuanya Namun kita ingin Maju ke depan Kita ingin Lebih demokrasi Kita ingin Buat negara ini Lebih maju Keluar Dan tidak ada Nama KKN Dan semuanya Nah hal-hal inilah Yang di Sebagai spirit Terus 98 Nah dengan demikian Suara-suara ini kembali Karena ada kejadian-kejadian Nah kejadian-kejadian Ini membuat tadi Suasananya Demikian rupa Bang Andi Nah jadi Saya rasa wajar-wajar Bahwa ini diangkat kembali Tapi balik tadi Ini harus dituntaskan Makanya pertanyaan Maren bagaimana Kalau nanti Siapapun presidennya Harus menuntaskan Sudah pasti Kalau Mas Ganjar Menuntaskan hal ini Once for all Jadi tidak ada lagi Yang namanya Saya katakan adalah Seperti suatu hal Yang selalu misterius Karena tadi benar Karena dianggapnya Sudah tuntas Tapi belum tuntas Sebaiknya kita tuntaskan Jadi benar-benar Tidak akan ada lagi Pembahasan ini Kita bukan menyalahkan Pak Prabowo Tapi yang menyalahkan Semua hal-hal Mengenai HAM Yang ada di Indonesia Harus diselesaikan Dan ini dituntaskan Dengan jelas Dan jadi daripada itulah Bang Andi Kenapa menurut saya Nuansa itu ada Dan suara-suara itu ada Karena suatu proses keadaan Yang kita tidak inginkan Jangan sampai kita balik Ke angka dimana Balik sebelum reformasi Kita ingin proses reformasi ini Maju ke depan Dan terus berlanjut Dan supaya Indonesia ini Sekarang sudah menuju Indonesia emas 2045 Dan itu adalah harapan kita Marilah kita Tuntaskan apapun di belakang Supaya kita maju Secara kesatuan Persatuan Bersama-sama Bergotong royong Karena yang kita inginkan Sejahteraan Yang kita inginkan adalah keadilan Yang kita adalah kemakmuran Hal-hal ini Supaya kita lebih fokus ke sana Dan tadi Kalau misalnya PR-PR tidak selesai Kan Bagaimana kita mau maju Dan kita ingin menjadi Negara Indonesia yang lebih baik Dan menjadi Indonesia Yang tadi Menjadi ekonomi besar dunia Yang dimana masyarakatnya Itu makmur dan sejahtera Mas Rosan Lepas dari Anda katakan tadi Tidak relevan Dan tidak pantas Pertanyaan itu diajukan kembali Karena Anda sudah memiliki alasan Yang Anda sampaikan tadi Tapi Pak Prabowo tampak Emosional dan tidak bisa menjawab Ada yang bilang Kok Kenapa gak dijawab aja Gitu lah Pak Prabowo itu Dalam menyampaikan sesuatu Kan memang Beliau orangnya tegas Dan Suaranya itu memang keras gitu Jadi itu bukan emosional Emang beliau Pembawaannya seperti itu Tegas Dalam menjawab Dan suara Beliau kan memang suara yang Berat gitu Yang tegas gitu ya Dan Beliau juga Kita yakinnya juga menjawab gitu ya Dan dengan menyampaikan Salah satunya bahwa Itu yang dulu Kan waktu itu Pas di acara itu Saya masih ingat Ada Dimana Sujat Miko Ada yang lainnya Ada yang lain-lainnya juga Yang dimana dulu Diinterogasi Ada sembilan orang Sembilan-sebilannya Pulang ke rumah Dan lebih menarik lagi Hampir sebagian besar Malah sekarang Mendukung Pak Prabowo Gitu Jadi Itu salah satu Jawaban yang Ada yang jawaban Disampaikan secara langsung Ada yang jawaban yang Faktanya itu ada Gitu Jadi hal-hal seperti itu Yang ingin disampaikan juga Kepada kita semua Bahwa Tidak hanya dari Ucapan Pak Prabowo Tapi juga fakta yang ada Yang disampaikan itu Dan orangnya ada Juga kita Hadirkan disitu Baik Soal Aktivis 98 Yang waktu itu Dikejar-kejar Ada sebagian yang Diinterogasi Disekap Kemudian bebas Dan sekarang mendukung Prabowo Isu di masyarakat Ada lagi nih Mereka itu dibayar Mereka mendapat Imbalan Bagaimana Anda Menyikapi isu Seperti ini Kalau saya sih Tidak menanggapi isu ya Karena saya yakini Orang-orang seperti Mas Budi Mas Sujat Miko Dan yang lain-lain Itu punya idealisme yang sangat tinggi Gitu Jadi Dan mereka memang Mendukung para Prabowo Memang benar murni Dari hati mereka Karena mereka mengetahui Bahwa Pak Prabowo adalah Pilihan terbaik Untuk membawa bangsa Dan negara ini Maju ke depan Anda bisa jamin itu Saya jamin Kalau suatu hari nanti Terbukti mereka Ternyata menerima Imbalan Anda berani bertanggung jawab Ya Silahkan dibuktikan saja Kita negara hukum Karena sudah menyebut nama Budiman Sujat Miko Ini kan Budiman membelot Dari PDIP Mendukung kubu Prabowo Apa alasan persisnya Budiman membelot Menurut teman-teman di PDIP Tadi saya gak bisa menjawab Atas nama PDIP Bang Andi Karena kan saya ini Ketua TPN Saya bukan mewakili PDIP Saya mewakili Semua kerjasama Partai yang mana Untuk memenangkan Mas Ganjar dan Pak Mahfud Jadi mohon maaf Nanti Saya gak bisa Mengspekulasi Dan mengatakan Atas nama PDIP Lepas dari Anda bertiga Mengatakan bahwa Dalam debat itu Tidak saling menyerang Tapi orang kemudian Melihat Kubu Anis Atau Anis Baswedan Menyerang Pak Prabowo Soal etika Dan batas usia Yang disahkan Di MK Itu kan disindir Dan Pak Prabowo Ya cenderung emosi Nanti dijelaskan Emosi atau tidak Tapi yang dibaca Oleh masyarakat Emosi Kenapa ini menjadi Isu penting Bagi Mas Anis Untuk mempertanyakan Soal etika Dan soal keputusan Di MK Soal batas usia Kita tidak perlu Menutup mata Bang Andi ya Kita lihat Banyak Pemuda-pemuda Di kita ini Yang berprestasi Tetapi sulit Untuk bisa menapai Cenjang ke lebih tinggi lagi Jadi Pak Anis selalu mengatakan Lakukanlah meritokrasi Supaya orang-orang Atau pemuda Yang memang bisa Prestasi ini Bisa juga ke atas Nah Dari situ itulah Pak Anis menanyakan Saat itu Bagaimana Perasaannya Ditanyakan itu perasaan Sebetulnya Bukan menjawab Masalah hukum Perasaannya bagaimana Pada saat Beliau tahu Keputusan MK-MK itu Yang menyatakan Hakim MK itu Pelanggaran Etik berat Tapi sudah Dikeluarkan putusan Itu lolos Kira-kira begitu kan Itu yang ditanyakan Perasaannya Makanya kenapa Pak Anis itu Selalu mengatakan Ordal itu Jadi kalau Tidak ada Ordal Saya pikir Semua pemuda ini Juga bisa Kalau dia punya Prestasi Sehingga Tidak terhambat Kami tentunya Berharap Pasangan Amin Yang menang Supaya punya Keyakinan Bisa membereskan Itu semua Ordal-ordal itu Tidak ada lagi Sehingga Semua berdasarkan Meritokrasi Untuk menduduki Suatu jenjang jabatan Tentang Pernyataan Pak Prabowo Di dalam Internal Kubu Yang menyatakan Apa itu Etika-etika Dasmu Bahwa etika Tidak penting Bagi Pak Prabowo Komentar Anda Mas Rosan Pak Prabowo Kan Kemudian Terkesan Jengkel Ini maaf ya Ini Anu saya ya Pandangan saya Tapi mungkin Salah Dengan Pertanyaan Etika Seperti itu Karena Pak Prabowo Pegang aja Bahwa secara legal Hukum Itu sah Dan mengikat Keputusan itu Itulah yang menjadi pegangan Soal etika ini Dan kemudian kita lihat Ada bocoran Video Sekarang dipublikasikan Dimana-mana Tentang pernyataan Pak Prabowo Di dalam Internal Kubu Yang menyatakan Apa itu etika-etika Dasmu Kira-kira begitu Jadi ini Meyakinkan masyarakat Bahwa etika Tidak penting Bagi Pak Prabowo Komentar Anda Oke mungkin Untuk hal itu Saya menjawabnya Saya pisahin ada dua ya Waktu Yang pernyataan Dasmu itu Dasmu eti Itu kan Dalam rangka Di konsolidasi Internal Di Gerindra Dan setelah itu Ada konteksnya Gitu ya Kan Pak Prabowo Menyapain itu juga Dengan Beliau ini orangnya Jenaka gitu Jadi menyampaikan itu Bukan dengan Pidi Tapi jenaka Menyampaian Menyampaian Kenapaiannya Saya mengetahui Waktu itu dipertanyakan Oleh Mas Anies Kenapa Pak Prabowo Itu jawabnya Agak sedikit Berat gitu Tajam Karena Beliau punya pengalaman Pribadi dengan Mas Anies Itu Saya sangat mengetahui Sekali Yang dimana Beliau Mendukung Mas Anies Baik secara Partai Maupun secara Apa Secara Perdanaan Waktu beliau Mas Anies Memaju sebagai Gubernur DKI Dan Kita ketahui Pernyataan Mas Anies Secara terbuka Termasuk di dalam Interview di beberapa Media lainnya Menyatakan bahwa Selama Pak Prabowo Ingin maju Sebagai Presiden Saya Tidak pernah Akan maju Membicarakannya saja Saya tidak akan Membicarakan hal itu Ya Jadi itu kan Pernyataan yang Pegangan Ya kan Kalau kita bicara Etika Siapa yang tidak beretika Sangat dipahami Sekali Pak Prabowo Menjawab itu Dengan Sedikit Tajam Karena Itu yang Dialami oleh Beliau langsung Jadi Pertanyaan saya Siapa yang tidak beretika Dengan pernyataan Seperti itu Mungkin itu jawaban saya Tentu Saya akan Tanyakan Ke Pak Siogi ya Pak Siogi Ini bukan Baru kali ini Diutarakan oleh Mas Rosan Mewakili Kubu nomor 2 Ini sudah Beredar di mana-mana Dipertanyakan itu Anies pernah Berjanji soal itu Dan dia Mengingkari Apa penjelasan Anda Jadi begini Tadi kalau Bang Andi Tidak kasih pertanyaan saya Saya interupsi Karena saya ingin Pertanyaan itu Kesini Jadi Pada waktu itu Saya ini bukan pelaku Tapi saya bisa mendengarkan Bisa melihat Jadi Boleh dikatakan Pada tahun 2017 itu Oh betul Pak Anies itu Dibawa oleh Pak Prabowo Pertama Urusan biaya dulu Padahal ini sudah sering Di media ini Ya kan Memang Pak Anies Tidak punya duit Ya kan Tetapi Disitu disepakati Kalau menang Finish Dan itu tertulis Jelas Jadi jangan lagi Diungkit-ungkit Pada waktu itu Kan ada yang mengungkit-ungkit Tentang biaya Clear ya Yang kedua Yang kedua Tentang tadi Etika Bukan tidak salah Pak Anies itu sangat Menghormati Pak Prabowo Mengatakan Selama Pak Prabowo Untuk maju Pak Anies tidak akan Mengintersep Itu kapan? Selama beliau Menjabat gubernur Bukan seterusnya Jadi pada waktu 2019 Pak Anies ditawari Menjadi cawapres Tidak mau Beliau komit Pada tujuan Allah menyelesaikan Sebagai gubernur DKI Sampai 2022 Ditawari lagi Menjadi cawapres Tetap Disitulah Etika Pak Anies Menjunjung tinggi Pak Prabowo Sebagai pengusung Saat itu Komitmen Sampai selesai Setelah gubernur selesai Free man Free man Bebas sudah Nah itu disitu Jadi jangan dibalik-balik lagi Perkataan-perkataan itu Pak Anies sangat menghormati Dan melaksanakan etika tersebut Dengan baik Tidak pernah Pak Anies itu Sampai sekarang pun Pak Anies itu sangat menghormati Bukan hanya kepada Pak Prabowo Kepada siapapun Beliau ini orang yang selalu bijak Selalu santun Kalau menyerang itu Menyerang ide Menyerang nilai Menyerang pikiran Gagasan Tidak pernah menyerang pribadi Sampai kira itu Bang Andi Hak jawab Masih ada di Mas Rosan Silahkan menanggap ini Perasaan saya Saya tidak mendengar Waktu janji itu diucapkan Mengatakan bahwa Saya tidak akan maju Selama saya menjadi gubernur Saya tidak mendengar itu Pemahaman kita Pemahaman kita semua Adalah Itu berlangsung Selama Pak Prabowo itu Maju sebagai Capres Saya rasa itu pemahaman Kita semua Dan pemahaman seluruh Masyarakat Indonesia Yang mendengar itu Kecuali kalau Mas Anies menyampaikan Saya tidak akan maju Sebagai Capres Selama saya masih gubernur Nah itu beda Itu kita paham Mungkin itu jawabannya Terakhir sebelum kita pindah topik Biarkan nanti Penonton yang akan menilai Tapi satu lagi Satu lagi ini kan Supaya ada Dua tingkat ini berarti kan Dua tingkat Jadi kan dikatakan tadi Pak Rosan ini Tidak mendengar Bahwa itu akan seterusnya Kira-kira begitu ya Tadi maksudnya ya Ini saya mau analogikan begini Bang Andi Jadi kita ini misalkan Pada saat kumpul-kumpul Akan makan pagi nih Ya kan Ditanya nih Ya kan Mau makan pagi enggak Oh saya enggak makan pagi ini Apakah itu kira-kira Besok-besok juga enggak makan pagi Ya kan Itu enggak perlu disampaikan Saya enggak makan pagi sekarang Besok saya makan Masa harus begitu Jadi Pembicaraan-pembicaraan itu Tidak harus selalu letterless Ada common sense Ada common sense Yang kita bisa berpikir Jadi jangan orang selalu diminta Dengan gestur itu juga menentukan kan Bukan selalu harus dengan kata-kata Tetapi dari gestur common sense kita Kita bisa berpikir Disitulah menunjukkan kedewasaan Pak Anies Terima kasih Kita serahkan penilaian pada masyarakat Ya Tapi sebelum saya pindah topik Mungkin Mas Asyad dari Kubu 3 ini Punya pandangan terhadap Kasus ini Intinya gini Bahwa Bicara semua ini Kita ini makanya Dengan jelas Mas Kanjar disitu Bukan apa-apa Mas Yang kita harus pikirkan sekarang adalah ke depan Yang dimana makanya Kita selalu mengatakan adalah Bagaimana kita bisa melanjutkan Dan juga bisa memperbaiki apa yang ada Nah ini seperbaikan-perbaikan yang harus dilakukan Karena dari balik-balik Mas Kanjar percaya bahwa Melanjutkan dan melakukan perbaikan ini Adalah bagian dari mana Untuk menuju tadi Indonesia emas tadi Karena kalau kita masih membahas hal ini Kedepan Yang paling penting adalah Bicara malah kesejahteraan Bicara mengenai bagaimana Memastikan Kedentuan hukum Kepastian hukum yang ada Dan memastikan juga Bagaimana nanti lapangan pekerjaan ke depan Jadi hal-hal itu yang mungkin Yang harusnya kita bicarakan Jadi Menurut kami Makanya Mas Kanjar dalam posisi ini Mengatakan Kita lihat Kita lanjutkan Kita perbaiki apa yang kurang Malilah kita memastikan Indonesia itu menjadi Indonesia yang Lebih hebat Lebih baik Yang menarik ya Ini persepsi penonton Persepsi masyarakat Berkaitan dengan Paslon nomor 2 Yang dikeroyok Kesan itu luas sekali Hampir semua Pengamat masyarakat Melihat bahwa Pak Prabowo hari itu dikeroyok Orang kemudian Ini Analisa yang umum Ini karena Baik Mas Anies Maupun Mas Ganjar ini Selama ini Merasa dizolimi Oleh Pemerintahan yang berkuasa saat ini Dimana disitulah kelihatannya Berpihak pada Pak Prabowo Sehingga ini kayaknya Luapan kemarahan Yang selama ini dipendam Dicurahkan dan Pak Prabowo menjadi sasarannya Hari itu Kalau bicara dizolimi Bisakah Anda Membuktikan Memberikan bukti Bahwa memang Mas Ganjar Dan tentu saja Bersama Pak Mahfud itu Dizolimi selama ini Anda tidak boleh Hanya Menyuarakan itu Tanpa memberikan bukti Bisa Anda jelaskan Soal dizolimi Bang Yang kita katakan Bukan pemerintah Kita katakan Kita melawan Kezaliman yang ada Itu yang pertama Yang dilakukan oleh Nah itulah yang kita Mempertanyakan Mempertanyakan bahwa Banyak oknum omno Dan lain-lain Apa yang terjadi Banyak bukti Bahwa tiba-tiba Yang namanya Itu hilang Tidak ada gambarnya Dari Mas Ganjar Dimana itu Terjadi poster-poster Hilang Dan lain-lain Dan hal-hal ini Dan juga banyak Yang misalnya Mesti adanya suatu Pertemuan Dibubarkan Dan lain-lain Dan juga ada banyak Hal yang terjadi Secara Yang disuarakan oleh Masyarakat Yang kami dengar Dari kami Membuka hotline numbers Dimana itu Menyuarakan Dan kami Mempersiapkan hal itu Semua ke depannya Jadi yang kami katakan Oleh kami melawan Kezaliman yang ada Nah kezaliman itu adalah Bisa dilakukan oleh Oknum-oknum yang ada Nah jadi Hal-hal inilah Yang kita ingin katakan Suarakan Dan katakan bahwa Ayo kita lawan Kezaliman ini Bukan kita mengatakan Melawan pemerintah Kami-kami percaya Bahwa netralitas pemerintah Itu ada Yang dimana Memastikan itu Tetapi Jangan sampai ada Kezaliman yang terjadi Yang dilakukan oleh Oknum-oknum Yang dimana Itu Akan melukai Menodai Demokrasi Indonesia Karena penting sekali Tadi balik-balik lagi Kita harus Menjaga Memastikan Bahwa demokrasi ini Berjalan Dengan baik Dengan aman Dengan adil Proses ini harus jelas Jangan sampai Dipertanyakan Sayang Bagaimana Spirit 98 Reformasi yang ada Sampai dengan hari ini Kita itu udah menjadi Bagian dari Dimana dunia Mengatakan kita ini Mempunyai negara demokrasi Yang hebat Jangan dinodai Jangan Marilah kita bersama-sama Memastikan Ayolah Kita lakukan ini Secara fair Dimana kita lakukan Dan kita contohkan Pada bangsa di dunia ini Bahwa Indonesia itu bisa Indonesia adalah Negara demokrasi Yang terhebat di dunia Dan itulah memastikan juga Untuk kita bisa ke depan Yang selalu kita dampakkan Menjadi negara maju Dan itu yang harus kita lakukan Jadi marilah kita Bersama-sama menjaga Hal tersebut Baik Anda sebagai panglima perang Tentu harus berhati-hati Bicara Tapi kubu Anda Itu Banyak yang mengatakan Secara terus terang Bahwa ini ada campur tangan Pemerintah yang berkuasa Di sini Artinya Anda Hendak mengatakan Bahwa itu bukan suara resmi Dari Paslon Ganjar Dan Mahfud Yang kami katakan adalah Bahwa adanya tadi bang Balik-balik Kami melihat Ada kejadian-kejadian Dari oknum-oknum Yang terjadi demikian Ya tadi Kita kan Selalu mengatakan Hukum itu di atas semuanya Kita ingin kepastian hukum Jadi nanti proses hukum Yang akan kita lihat Tapi yang paling penting Balik-balik lagi bang Andi Tadi Semua ini kita Apa yang kita ingin bicarakan Pada hari ini Bersama-sama dan semuanya Kalau demokrasi Kita dinondai Jadi di sini juga Kita mengukapkan Mengingatkan Mengatakan pada semua Bahwa ayo teman-teman semua Bukan berarti Bahwa Anda Jangan Men salah Tafsirkan Bahwa bagaimana Indonesia ini Harus dilaksanakan Marilah kita Pastikan Kepastian hukum Kita jalankan Karena bukan apa-apa Masyarakat Sangat Sangat Menginginkan hal tersebut Dan itulah makanya Kenapa Mas Ganjar berpikir Cuma dua Ekonomi dan Kepastian hukum Karena dua hal ini Yang sangat penting Untuk bangsa ini Kedepan Jadi yang kita inginkan Adalah tadi Bahwa kita ingin damai Kita ingin persatuan Dan kesatuan itu terjadi Makanya sesuai dengan sila ketiga Daripada Pancasila Itu harus kita laksanakan Baik Nanti saya akan kejar Anda Karena Banyak yang mengatakan Terjadi perubahan strategi Dari kubu nomor tiga ini Karena waktu menyerang Pak Jokowi Menyerang pemerintah Itu langsung Elektabilitasnya Hancur Sehingga harus diubah strategi Tidak boleh menyerang Pemerintah Atau Pak Jokowi Benar atau tidak Nanti Anda jelaskan Tapi selama ini Yang kita dengar adalah Curhatan hati Dari Kubu nomor satu Dan nomor tiga Jangan-jangan Anda sendiri Merasa dizolimi juga Pak Jokowi Anda atau kubu Anda Ini juga paling sering Mengatakan dizolimi Dizolimi ya Tidak netral Pemerintahan yang ada sekarang Aparat Bahkan polisi TNI juga Tidak Netral Bisa Anda buktikan gak? Oh bisa Sangat bisa Contoh Contohnya ini Bang Andi Jadi pada waktu Pak Anies itu menjabat Gubernur Kemudian mencalonkan ini Kan Pak Anies selalu mengatakan Bahwa kita ini Teklanya perubahan Nah disitu itulah Mulai Pak Anies itu diserang Katakan didolimi tadi Bahwa kalau Pak Anies Menjadi presiden Bansos akan dirubah Menjadi tidak ada Perubahannya betul Tapi Bansos itu Akan menjadi layanan Lebih besar Penerimanya lebih luas Sehingga layanannya Lebih besar Jadi Pak Anies itu Tetap betul Jadi Orang selalu Memlintir Perubahannya dikaitkan Dengan yang negatif Padahal itu baik Terus sering dikasih contoh Pak Anies itu Misalnya tentang infrastruktur Kan udah tau lah itu Capek kita ngulang-ulang Terus itu Infrastruktur tol Bagus Tapi mekanismenya Yang perlu diperbaiki Sehingga masyarakat itu Punya saham disitu Menikmati Bukan hanya menonton Contoh yang lebih detil lagi Pak Andi Jadi pada waktu Pak Anies sebelum ini Setiap ingin Mengadakan acara Di mana-mana Selalu mengalami Kesulitan gak Sudah izin Sudah izin Contoh di Bandung lah Di mana Sampai di pelataran Itu menunjukkan Bagaimana Apa mau dikatakan Masyarakat selalu Melihat itu Pendoliman itu Tapi yakin Pak Anies Pak Muhaim Itu orangnya Taat beragama Jadi percaya sama Allah Jadi selama itu Baik dan untuk Kepentingan rakyat Pasti dilakukan Jadi mau dikatakan Siapapun itu Dikritik Pak Anies selalu mengatakan kan Dikritik Tidak tumbang Dipuci Tidak melayang Tidak terbang Jadi sudah Lakukan saja yang terbaik Baik Ini Victimnya adalah Victimnya Ada yang tertuduhnya Tersangkanya Adalah Kubu Nomor 2 Karena Sebagian besar masyarakat Meyakini Bahwa Pak Jokowi Pemerintahan sekarang Penguasa yang sekarang ini Mendukung Paslon Nomor 2 Bagaimana Anda Menjawab Tuduhan-tuduhan Seperti itu Sebetulnya Kalau tuduhan seperti itu Tidak perlu dijawab Karena biasa Kalau lagi leading Dikroyok itu biasa Tapi kita lihat Kenyataannya di lapangan Apakah selama ini Misalnya Baik Mas Janjar Mas Anies Mau berkampanye Apa ada masalah Selama ini Saya lihat Kemanapun Kita bisa pantau Melalui media Bisa saja itu Tidak ada masalah Kembali lagi Kita kalau bicara Itu berdasarkan Harus berdasarkan juga Fakta-fakta yang ada Jadi Kalau kita lihat Baik Pemerintah Maupun Itu memberikan Kesempatan yang sebesarnya Untuk semua Paslon itu Untuk melakukan Aktivitas Pesta Demokrasi ini Secara baik Secara benar Kami melihat itu adalah Suatu hal yang sangat Sangat terbuka Yang dilakukan oleh pemerintah Dan ya kita Hormati semua Aturan-aturan yang ada Itu saja Tapi selama ini Yang kita dengar adalah Curhatan hati Dari Kubu nomor 1 Dan nomor 3 Jangan-jangan Anda sendiri Merasa dizolimi juga Apakah ada perasaan Seperti itu Kalau kami Melihatnya seperti ini Ya Walaupun kita tidak Utarakan Ya Ada Apa yang Anda rasakan Misalnya ada perlakuan Tidak fair Misalnya Ancaman Intimidasi Atau Perlakuan-perlakuan lain Kalau kami sih Fokus dengan apa yang kami lakukan Fokus dengan apa yang kami lakukan Kita punya planning Kita punya program Bagaimana kita Mengimplementasi itu Ya Dan bagaimana kita Mencoba memenangkan Hati dan pikiran rakyat Itu saja Kalau Hal yang Sifatnya Rumors Isu Kemudian Yang belum tentu ada kebenarannya Itu kita kesampingan dulu Gitu ya Jadi kita fokus ke depan Untuk Menjalankan Pesta Demokrasi ini Secara baik Dan benar Dan juga memberikan Edukasi politik Kepada masyarakat Terutama kepada para pemilih muda Kepada para jadzi Bahwa Pesta Demokrasi Politik ini Indah Bagus Riang Dan dijalankan Secara terbuka dan transparan Itu saja Saya ke Mas Arsyad ya Anda tadi mengatakan Bahwa Sebagai Panglima Perang Saya menamakan itu ya Anda tidak mewakili Satu partai saja Dalam hal ini Anda tidak mewakili Semata-mata PDIP Tapi suara PDIP Adalah suara Kubu nomor 3 Dan suara Kubu nomor 3 Ini sekarang Keras sekali Mengkritisi Semua Hampir semua Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi Padahal dulu Apapun yang dilakukan Pak Jokowi Selalu benar Dan selalu dibela Tapi kok bisa berbalik 180 derajat Anda tidak bisa mengatakan Bahwa itu hanya suara PDIP Tidak mewakili Seluruh Koalisi Tapi faktanya Karena mungkin Partai paling besar disitu Faktanya suara ini Nyaring Seakan-akan inilah suara Dari kubu nomor 3 Mas Ganjar Mewakili itu Mengkritisi Semua hal yang dilakukan Pak Jokowi Kenapa harus Berubah 180 derajat Berarti selama ini Bohong dong Kalian balik lagi Bang Kalau tadi PDIP Saya bilang Saya mengatakan bahwa Saya tidak bisa Mewakili PDIP Bagaimanapun Tapi yang apa yang kita lihat Lihat tadi Fakta-fakta ada Kalau kritikan-kritikan yang ada Yang dikeluarkan itu Tadi balik bahwa Akhirnya rakyat berbicara Yang saya selalu katakan Bahwa dari apa yang dibicarakan Disuarakan oleh rakyat Itulah yang dipertanyakan Nah bicara-bicara mengenai hal itu Makanya buat Mas Ganjar Lebih bagaimana memastikan Suara rakyat tadi Kita bukan merubah strategi Tapi memang proses yang ada Disuarakan Nah sekarang ini Yang kita ingin menjelaskan lagi Adalah memastikan Jelas sekali bahwa Seorang figur Mas Ganjar Inilah seorang figur Yang kita namakan Sebagai Jokowi 3,0 Kenapa? Karena beliau itu Yang bisa meneruskan Pak Jokowi Melanjutkannya Malahan juga Selain melanjutkan Dan memperbaiki apa yang ada Karena itu Continuous improvement yang ada Nah dari sisi itu sendiri Contoh misalnya berusukan Beliau bisa Beliau juga melakukan berusukan Malah plus Beliau itu tidur Di kediaman masyarakat Dan semuanya Kenapa? Karena ingin merasakan Bukan hanya mendengar Tapi juga merasakan Apa yang dikandungan rakyat Lebih lanjut lagi Bagaimana beliau ingin melakukannya Lebih cepat lagi Karena apapun yang sudah dilakukan Harus lebih cepat Karena waktunya Sekarang ini waktu Untuk keluar dari Mental income trap Untuk keluar dari Untuk mendapatkan Yang namanya Bonus Demografi yang ada Waktunya sangat sempit sekali Jadi harus Harus cepat Jadi itu yang harus dilakukan Nah dengan demikian Dengan waktu yang sempit ini Kita saset Kita pastikan Dan dengan energi Mas Ganjar Mutur-mutur dan segala macem Itu menyontohkan Balik-balik lagi bahwa Mas Ganjar itu Selalu adalah pemimpin rakyat Memikirkan supaya saset Cepat Dan juga memastikan Kepastian hukum Itu bang Baik Masih ke Mas Arsyat ya Berkaitan dengan Suara nyaring Yang disampaikan Atau disuarakan Oleh kubu nomor tiga Mas Ganjar termasuk Menyuarakan yang juga Jadi ini sebenarnya Resmi suara dari Kubu nomor tiga Mas Arsyat Bumega ini kan Secara Mau dibilang Emosional ya Emosional ya Menyampaikan Perasaannya Kepermukaan Tentang pemerintahan Yang ada sekarang Kita tahu Ada persoalan Di dalam partai Nah kalau kita Bicara suara Dari Bumega Apakah Anda Mengatakan bahwa Itu bukan suara Dari kubu nomor tiga Bang Apa yang disuar Pada waktu itu Contohnya Waktu saya duduk Bersama Bumega Di sana Semua orang bisa melihat Apa yang dikeluarkan Adalah mengingatkan Pada semua yang ada Mengingatkan kembali Terhadap spirit Daripada 98 Itu yang beliau Utarakan Dan beliau Utarakan itu semua Bahwa baliklah Kita dengarkan suara rakyat Beliau mengingatkan 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 Dan di sisi itu Kalau didengar semuanya Bukan hanya Dilihat Potong-potongannya saja Kalau dilihat seluruhnya Yang beliau katakan adalah semua Yes Kita harus melawan Semua kezaliman ini Semuanya Kita harus melawan Semua ini Karena Apa Yang namanya Spirit Dari pada 98 Harus kita laksanakan Karena itu spirit Yang dibangun Oleh negara ini Itu ke depan Itu yang diutarakan Dan beliau selalu mengatakan Melawannya dengan apa Mengetuk hati Mengetuk hati masyarakat Menjelaskan pada masyarakat Siapa seorang gajar Siapa seorang mafud Gagasannya apa Programnya apa Lalu beliau mengatakan Bahwa semua itu Yang namanya Aparat hukum Itu semua juga adalah Rakyat Indonesia Semua juga mempunyai hati Semua sama Nah dengan demikian Itu yang diutarakan Ibu Mega Dan Ibu Mega Sebagai seorang Negarawan Sebagai seorang Namanya Dianggap sebagai orang tua Ibu-ibu Yang mengatakan Menjelaskan pada anak-anak Yang mengatakan Anak Saya ingatkan Ayo Jangan lupa dengan spirit 98 Mari kita berantas KKN Mari kita pastikan Kepastikan hukum Masih balik adalah apa Masih banyak rakyat miskin Ayo Ayo pastikan kesejahteraan Sudahlah Kita fokus Janganlah menodai demokrasi kita Itu yang dikatakan oleh Ibu Mega Jadi Saya melihatnya adalah Seorang ibu Sedang mengukapkan Kepada anak-anaknya Bagaimana Jangan sampai Kita balik ke 98 Kita harus maju ke depan Kita harus membangun Generasi muda Generasi masa depan Bukan kita ingin kembali Ke belakang Kita ingin maju ke depan Itu Kalau ada suara-suara dari luar Tentunya kita pertanyakan Kenapa gak diurus dirinya sendiri aja Kenapa harus ngurus partai orang lain Baik Terakhir soal Gibran Sebelum kita pindah Karena ini perlu klarifikasi Ini saya kasih kesempatan Anda Untuk mengklarifikasi Berbagai isu Sebenarnya isunya terlalu banyak Tapi saya hanya pilih beberapa aja Dan salah satu yang terakhir ini Adanya gerakan anak muda Dengan tagar Kami muak Dan videonya ada di mana-mana Anak-anak di depan Balihonya Baikai Sang Maupun Gibran Kemudian Narasinya adalah Menghujat Kemudian Mengatakan Kami muak Menurut Anda ini Genuin lahir dari anak-anak muda Atau rekayasa Saya tidak bisa mengkomentari Itu ya Genuin apa rekayasa ya Ini kan lagi dalam kontestasi Demokrasi Tetapi Justru kalau saya Kita kembali lagi Kita selalu melihat Dari sisi yang positifnya Sisi positifnya apa Berarti Para pemilih muda ini Mempunyai atensi Ya kan Terhadap pesta demokrasi itu Mungkin kalau bukannya Mas Gibran Mungkin mereka akan lebih Cuek dengan Dengan pemilu Atau dengan pesta demokrasi Gak begitu mengikuti Tapi dengan adanya sosok Mas Gibran Seorang pemuda Para pemilih muda ini Gen Z ini menjadi lebih tertarik Dan itu kan melahirkan Suatu hal yang positif Mungkin itu jawaban saya Terima kasih Baik Ini pertanyaan untuk ketiganya ya Berkaitan dengan lembaga-lembaga survei yang ada Banyak sekali lembaga survei Yang paling menjadi pokok pemikiran Atau survei adalah elektibilitas Tapi ada survei yang menurut saya menarik Untuk saya sampaikan ya disini Anda boleh percaya boleh tidak Nanti sampaikan argumentasinya Ini dari hasil survei yang dilakukan LSI Itu tanggal 12 Desember 2023 lalu Ini soal potensi kecurangan Mana diantara tiga paslon ini Yang paling mungkin melakukan kecurangan Boleh percaya boleh tidak Ya metodenya panjang Nanti bisa googling aja Tapi saya mau persingkat waktu aja Jadi Ternyata dari survei yang dilakukan LSI Ternyata paslon yang diduga Paling mungkin melakukan kecurangan Adalah paslon ganjar dan mafud Angka pasangan mafud Atau ganjar mafud itu 20,6 persen Ya tinggi ini dari 100 Ada yang tidak memilih Ada yang tidak menyampaikan dan seterusnya Tapi 20,6 persen menyatakan Kemungkinan terbesar yang akan melakukan kecurangan Adalah pasangan ganjar dan mafud Kemudian Kemudian Yang menduduki posisi kedua Dengan prosentase 14,4 persen Adalah Prabowo Gibran Dan terakhir Paslon Anies Mohaimin yang paling rendah 5,4 persen Justru di forum inilah saya ingin Anda menanggapi Ya Karena ini bebas aja Setuju tidak setuju Mulai dari yang paling dituduh Nah bagaimana Anda menjelaskan soal ini Pertama Kami tidak setuju tentang hal itu Itu clear Nah tadi kan kita sudah Mbak Bang bertanyakan Percaya atau tidak percaya dan semua Tapi saya mengatakan metode Pertanyaan Dan bagaimana Kadang-kadang menjuruskan pada sesuatu hal Nah jadi hal-hal tersebut yang harus dilihat Tapi buat kami jelas Yang kami lakukan disini adalah Kami ingin melakukan proses daripada pemilihan ini dengan beretika Kita selalu berfokus terhadap hati itu Kita memastikan hal itu terjadi Dan balik-balik lagi Bang Andi Kami ini adalah yang dimana semuanya kaget terhadap apa yang telah terjadi di MK pada waktu itu Itulah yang terjadi dalam proses itu Bukan kita ya semuanya Nah jadi dengan demikian Balik-balik tadi saya ingin menyuarakan kembali Yang paling penting sekarang adalah Bukan survei-survei ini Tapi gimana kita memastikan Yuk bersama-sama Yuk kita pastikan demokrasi kita ini terjadi secara adil Karena tadi kalau tidak Dan semua masyarakat tidak menyutupi bahwa ini tidak adil Dan supaya tidak ada kecurangan Itu yang paling penting Dan disinilah kita mengingatkan tadi Oknum-oknum yang ada Janganlah melakukan hal-hal tersebut Marilah kita pastikan bahwa Indonesia ini Menjadi Indonesia yang lebih baik Kalau kita ingin semuanya menuju Indonesia emas 2045 Kita ingin menjadi negara maju Kita ingin menjadi masyarakat Yang tadi yang punya sejahteraan, kemakmuran, keadilan Kita secara bersama harus menjaga dan memastikan tidak ada kecurangan dalam pemilu Itu Bang Adi Kalau paslon nomor 2 setuju gak dengan hasil ini? Anda nomor 2 yang paling mungkin melakukan kecurangan? Ya kembali lagi Hasil survei tentunya adalah menjadi masukan buat kami Karena kalau kita dengarkan persepsi-persepsi yang dipersepsikan Oh nomor 2 ini yang akan melakukan ABCD kecurangan segala macam Tetapi kembali lagi, survei yang berdasarkan data, angka dan fakta itu tidak menyatakan seperti itu Tapi kembali lagi, itu akan menjadi masukan buat kami Karena mesejenya atau pesannya sudah jelas dari Pak Prabowo maupun Mas Gibran Bahwa edukasi politik ini dalam pesta demokrasi ini Harus dilakukan dengan baik dan benar Tanpa menjelek-jelekan paslon lain Tanpa memberita-berita yang bohong atau hoax Dan harus menjunjung tinggi persatuan Jadi itu pegangan kami Dan tidak boleh ada yang melakukan hal-hal kecurangan yang bisa menimbulkan dampak yang negatif kepada rakyat Itu yang paling penting Jadi penyampaian-penyampaian itu harus terbuka, transparan Dan kembali lagi, bagaimana kita memenangkan hati dan pikiran rakyat Terima kasih Kalau Pak Syogi, Anda atau tanggapan Anda terhadap hasil survei tadi? Tanggapan saya tentang hasil survei tadi itu kita buat masukan Mas Andi Jadi kita buat masukan, ternyata dari survei itu kita katakan potensi kecurangan paling kecil Ya memang paling kecil loh, kita tertekan, ditekan terus selama ini Kan kira-kira begitu Tapi kita yakin pemilu yang ada itu selama kita awasi Masyarakat mengawasi semua Insya Allah kecurangan-kecurangan itu akan terminimalisir Jadi kami sering menyampaikan kepada para relawan pendukung passelon nomor satu Kalau perlu nginep di TPS itu Kenapa itu kita katakan seperti itu? Karena udah punya pengalaman nih Udah punya pengalaman lima tahun yang lalu Seperti itu kejadiannya Jadi kita tidak ingin lagi Makanya Pak Ani selalu mengatakan Demokrasi harus betul-betul dijunjung tinggi Semua berlakulah yang adil, jujur Pemerintah sebagai regulator Kan seperti itu Jadi jangan jadi pemain Nah makanya marilah kita sama-sama Saya pikir semua setuju itu Untuk saling mengawasi Sehingga apa yang kita lakukan dalam pemilu ini Masyarakat senang, gembira Tidak ada intimidasi, tidak ada tekanan Semua senang, pulang senang Hasil jelas Ada pernyataan Mohaimin Iskandar, Cak Imin Bahwa kalau Anis Mohaimin tidak terpilih Negara dalam keadaan berbahaya Apa bahayanya negara ini Kalau Anis dan Mohaimin tidak memimpin negara ini Apa bahayanya Ya ini menurut pendapat pribadi saya ya Bukan dari belionya ya Jadi justru beliau disitu Mungkin itu cara beliau Untuk meyakinkan kepada masyarakat Mari kita sama-sama serius ini Mengamankan semua suara pemilu ini Karena tadi pengalamannya sudah banyak seperti itu Jadi itu hanyalah salah satu taktik Cara beliau seperti itu Tidak mungkin lah beliau nanti akan seperti itu Tidak mungkin menurut saya Justru mengingatkan kepada kita semua Mari kita saling awasi Aturan sudah ada Bawaslu sudah ada Kan kita tahulah yang lalu dilaporin ya Begitu-begitu aja Ya kan Makanya kita sekarang Minta kepada rakyat itu Untuk mengawasi demokrasi ini Dalam pelaksanaan Siapapun maslonnya itu Saya pikir setuju itu Mudah-mudahan dengan pengawasan rakyat semua Pemilu ini bisa berlangsung jujur adil Mau kapan lagi? Sudah sekarang ini Now or never ini Pak Mas Arsyad Anda percaya Kalau Anies Mohaimin tidak terpilih negara dalam keadaan bahaya? Kita seratus mempunyai energi yang positif Kita jangan punya energi yang negatif Jadi Mungkin saya rasa tadi Cahimin juga maksudnya adalah untuk warning mungkin Tapi ujung-ujungnya adalah bagaimana Kita ini akhirnya harus bersatu Satuan Jadi itu penting sekali Kedepannya Kita tidak boleh Mencontoh yang lain Tidak ada yang namanya Winners take all Apa namanya Zero sum game Apa yang terjadi misalnya Sampai di Amerika pun sekarang terpecah Kita tidak boleh Negara ini tidak boleh terpecah Kita harus bersatu Dengan demikian Pilihlah pemimpin yang personality-nya Yang nilai-nilainya Dan juga track record-nya Yang cocok Jelas buat saya Mas Rosan Kalau tanggapan Anda Ya kalau kami sih melihatnya Komentar itu hal yang Yang biasa lah Ya kan Karena kalau sudah posisi tertinggal kan Harus agak bombastis Itu biasa aja Tetapi yang ingin saya sampaikan juga Jadi kalau menurut saya Yang disampaikan oleh Apa Cahimin itu Ya sah-sah saja Silahkan saja Tetapi Saya meyakini Hal yang disampaikan itu Very unlikely lah Ya kan Karena masyarakat kita ini Ini bukan pemilu yang pertama kok Kita melalui pemilu ini sudah Berkali-kali Selalu damai Selalu baik Hasilnya pun Selalu sangat-sangat baik Dan sangat-sangat luar biasa Dan selalu menghasilkan Pemimpin-pemimpin bangsa kita Presiden-presiden kita Yang sangat luar biasa Yang mempunyai kontribusi masing-masing Pada saatnya Pada masanya Untuk kemajuan negara kita Dengan meletakkan fondas yang benar Sehingga program-program itu Harus dilanjutkan Dan harus disempurnakan Kedepan Jadi bukan hanya pasangan lain yang punya survei Kita juga tahu survei di mereka ini Bagaimana kita tahu juga Kembali ke hasil polling Atau riset dari lembaga-lembaga Riset yang ada Di negeri ini Yang selalu mempublikasikan ya Hasil survei atau polling terakhir mereka Dan kalau kita lihat trennya Sampai dengan Desember ini Itu pasangan Nomor 2 Elektabilitasnya paling tinggi Bahkan relatif Ada gap yang cukup jauh Sehingga kemudian Ada yang menganalisa Bahwa ada kemungkinan Satu putaran Pertanyaannya Ini untuk ketiga-tiganya Pak Syogi dulu Anda percaya ini akan satu putaran? Pemilu itu bukan akan dilaksanakan hari ini Jadi kalau survei Tadi kan ada waktunya itu kan? Desember terakhir Ya jadi Desember bukan berarti pemilunya sekarang kan? Pemilu itu nanti 14 Februari Jadi disitulah rakyat akan menentukan Dan itu sudah dibuktikan Seperti tadi saya sampaikan di Jakarta Surveinya rendah Tapi di saat pencoblosonya berbeda Jadi kalau surveinya tinggi Tidak usah terlalu jumlah menurut saya Yang dibawa pun juga harus berusaha Jadi menurut saya Dengan survei-survei tadi itu Saya pikir kita harus realistis lah Semua berusaha lah Untuk satu putaran atau dua putaran itu Tuhan yang menentukan nanti Yang penting kita berusaha Masing-masing paslon Untuk menggait tadi Masyarakat untuk bisa menyenangi Gagasan-gagasannya tadi Apabila itu memang disenangi loh masyarakat Siapapun bisa satu kali putaran ini Itu menurut saya Mas Arsyad Anda percaya satu putaran? Saya selalu gini Bang Kalau satu putaran Saya percaya satu putaran Untuk ganjar Itu saya percaya Kita harus optimis Harus optimis Dan apa namanya Tapi kalau kita bicara LSS Ada Belum pernah Indonesia mempunyai Tiga calon milih Dalam proses presiden yang ada Nah jadi dari demikian Kalau melihat Minimal pasti dua putaran Itu yang saya lihat Tapi kalau tadi Kalau satu putaran pun Pasti ganjar dan maut Bang Mas Rosan Kalau Anda Mewakili Koalisi ini Apakah yakin? Pertama Ini survei yang dilakukan Baik oleh internal kami Oleh pihak independen Maupun dari pihak paslon Satu dan tiga Itu Menyatakan Kita leading Cukup jauh Bahasa saya agak sopan cukup jauh Sebenarnya sangat jauh sih Sebenarnya Ya kan? Sangat jauh Dan itu menuju kepada Satu putaran Ya kan? Dan Tentunya Pertama Tidak membuat kita jumawa Atau berpuas diri Atau ah tidak usah Justru itu memacu kita Lebih besar lagi Untuk menuju apa? Untuk menuju satu putaran Kita akan Mencoba Dan insya Allah Kita bisa mencapai satu putaran Apakah bisa? Bisa jawabannya Pertanyaan berikut ini Juga untuk Masing-masing Ke Anda dulu Ada ketakutan Dari kubu nomor dua ini Kalau tidak Satu putaran Udah pasti kalah Karena suara Nomor satu Dan nomor tiga Diakini Belum tentu benar Akan berpindah Satu sama yang lain Bukan Ke Nomor dua Karena ada perasaan yang sama Di Zolimi dan lain-lain Anda percaya itu? Kalau itu saya tidak percaya Kenapa? Kita perlu satu putaran Dua putaran pun Berdasarkan Angka-angka kita Survei kita Yang independen Dan juga oleh teman-teman kita Saya tahu juga Surveinya walaupun tidak dikeluarin Satu putaran Atau dua putaran Ujungnya Insya Allah Papamu dan Mas Gibran Sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2022 Mas Arshad Anda percaya Kalau tidak satu putaran Maka sudah dipastikan Nomor dua Walaupun saya tidak tahu Nomor satu atau nomor tiga Yang akan memimpin Tapi nomor dua Sudah pasti kalah Kami yakin bahwa Mas Ganjar dan Pak Mahfud Akan memenangkan Apakah yang Insya Allah yang pertama Putaran pertama Ataupun insya Allah Putaran kedua Karena inti-intinya adalah Yang dikatakan tadi Siapa figur yang bisa melanjutkan Yang paling cocok itu adalah Mas Ganjar Apa dengan keberadaan beliau Dengan apa beliau lakukan Bagaimana beliau menjadi Mendengar suara rakyat Bagaimana beliau melakukan Berusukan Sampai tidur Merasakan hati rakyat Itu penting sekali Dan bagaimana beliau itu Beliau itu energetik Sat-sat Semua dikerjakan dengan cepat Jadi hal-hal ini Kami yakin Tambah masyarakat Dan rakyat Indonesia Mengenal Mas Ganjar Dan Pak Mahfud Dan juga mengetahui Gagasan dan program-programnya Kami punya keyakinan Bahwa Mas Ganjar Dan Pak Mahfud Akan menenangkan Pemilihan pada tahun 2024 Dan menjadi presiden Dan wakil presiden Republik Indonesia Yang akan datang Itu Soal keyakinan Dari Paslon nomor satu Soal Kalau Dua putaran Paslon nomor dua Akan kalah Dan Saya tidak tahu Siapa yang akan memimpin Bagaimana keyakinan Paslon nomor satu Pendapat saya Kalau keyakinan Pasti yakin Di nomor satu itu Tidak ada yang tidak yakin Kalau Pak Anies itu Tidak jadi presiden Apalagi dua putaran Satu putaran saja Kita yakin Jadi kalau masalah survei Mas Andi Jadi kita juga punya survei Jadi bukan hanya pasangan lain Yang punya survei Kita juga tahu Survei di mereka ini Bagaimana kita tahu juga Jadi saya pikir Kita semua ini Tahu lah Modal kita masing-masing tahu Tinggal rakyat yang menilai Sekarang ini Jadi Kami yakin Pasangan nomor satu ini Akan menang nanti Untuk menjadi presiden Ada kekhawatiran Bahwa Pilpres tahun ini Rusuh Ada konflik Di antara masyarakat Maupun di antara elit Kalau menurut Anda bertiga Kalau saya meyakini Tadi Masyarakat kita Rakyat kita ini Makin cerdas Dan makin baik Apalagi Hawa dari yang kita lontarkan Kami dari Paslon 2 Adalah persatuan dan kesatuan Dan dalam kami berkatanya pun Apabila itu Ada potensi membahayakan Persatuan dan kesatuan 100% Tidak akan pernah kita lakukan Karena persatuan-kesatuan Adalah Yang kita selalu jujur tinggi Yang kita lakukan ini Ujungnya adalah Untuk kepentingan rakyat Dan bangsa yang kita cintai Ada kekhawatiran Ini akan rusuh Dan terjadi konflik Di masyarakat Jadi begini Mas Andi Selama penyelenggara itu fair Benar Adil Jujur Tidak akan terjadi konflik Tapi Kalau itu dilakukan Kita tidak akan pernah tahu Bagaimana kejadiannya Selama ini Masyarakat sudah banyak Itu kan yang mengatakan Potensi-potensi kejur Seperti pertanyaan Mas Andi tadi kan Itu kan pasti dari masyarakat kan Nah Itu selama bisa dijawab Dengan tadi Pemerintah menjaga jarak yang sama Memberikan treatment yang sama Kepada tiga Paslon ini Dan ikut pada aturan main yang benar Saya yakin Pasti itu akan hasil baik Tidak akan terjadi rusuh Karena semua sama Pasti ujungnya untuk kepentingan rakyat Untuk persatuan itu pasti begitulah Tetapi tadi keadilan dan kemakmuran itu Yang kita tunggu Apakah bisa adil gak ini Selama adil Wah yakin kita Itu pasti akan fair Atau akan hasil baik Setuju ya Kalau Mas Arsyad Bang tadi bicara dua-dua Mas Rosan dan juga Pak Nasogi Mengatakan tadi persatuan cocok Memang ketiga Itu dalam Pancasila itu sila ketiga Persatuan Indonesia Nah itu yang kita jaga Nah namun tadi Persatuan kesan ini bisa dijaga Bila mana tadi Memang kita ini harus saling menjaga Menjaga memastikan Jangan sampai terjadi Ketidakadilan dalam proses pemilu ini Jangan ada yang menodai Proses demokrasi yang ada Karena kita harus ingat semuanya Yang harus menang itu rakyat Ini bukan masalah Jasanya Mas Ganjar Seolah mengatakan Ini bukan masalah Ganjar Ataupun Mahfud Tapi ini tentang bangsa Indonesia Nah jadi yang paling penting ini Yang harus menang Itu adalah rakyat Indonesia Jadi ini closing statement Dari masing-masing Berkaitan dengan keinginan kita semua Agar Pilpres 2024 ini Bisa berlangsung fair Jujur Damai Dan riang gembira Kita urut dari 1, 2, dan 3 Apa yang ingin Anda sampaikan Kepada siapapun yang menonton acara ini Agar tujuan tadi bisa tercapai Jadi agar pemilu itu Jujur, adil, dan fair Mari kita semua rakyat Indonesia Mengawasi pemilu ini Apakah benar-benar Seperti yang sudah digariskan Bahwa itu jujur dan adil Jadi jangan ragu-ragu Setiap masyarakat Apakah itu paselon nomor 1 Atau paselon nomor yang lain Tetap mengawasi Karena prinsipnya Kita menginginkan keadilan Makanya prinsipnya Pak Hanis dan Pak Muhaimin Itu adalah apa? Keadilan dan kemakmuran Untuk siapa? Untuk semua Bukan hanya untuk pasangan nomor 1 Tapi untuk nomor 1 Nomor 1 Nomor 1 Tentunya Ini adalah pesta demokrasi Dalam satu pesta demokrasi Tentunya harus kita jalankan Ya dengan hati yang riang Hati gembira Tetapi di saat bersamaan juga Memberikan edukasi politif Yang baik dan yang benar Sehingga apapun yang kita lakukan Dari semua pasel maupun berdukunnya Harus menuju kepada hal yang positif Hal yang berdampak yang baik dan benar Kepada rakyat dan masyarakat Indonesia Dan tentunya harapannya Kepada yang seluruh Yang menonton dan melihat acara ini Marilah kita bersama-sama Menggunakan hak kita Jadi Pesta demokrasi ini Marilah kita berikan contoh yang baik Yang benar Dan kita berikan juga kepada dunia luar Dunia internasional Bahwa Indonesia sebagai negara nomor 3 Demokrasi terbesar di dunia Dapat menjalankan demokrasi dengan baik dan benar Dan menjadi percontohan Bagi seluruh masyarakat di dunia ini Terima kasih Saya menyuarakan pada semuanya Balik-balik tadi bahwa Mali kita ceritakan keadaan damai Tapi tadi memang Dengan cara adalah Mengingatkan semuanya Antara semua kita Antara satu sama lain Oh tadi jangan sampai lah terjadi kecurangan Kita pastikan adil Yang terjujur Yang terbuka Untuk masalah pemilu ini Karena Ini fundamental daripada demokrasi Indonesia Semua ini bisa kita lakukan Bisa kita capai Bila mana pemilunya damai Tapi juga Memilih pemimpin yang tepat Makanya saya mengatakan Jangan salah-salah pilih Karena memastikan bahwa Seorang pemimpin itu Mempunyai personality Punya nilai-nilai Ataupun values Dan juga mempunyai track record Yang semuanya ini Harus dicocokkan dengan Keadaan kondisi Indonesia pada saat ini Yang dimana pada saat ini Keadaan di luar geopolitiknya Ngeri Kalau salah-salah bisa perang kita Masalah ekonomi Kita harus pastikan Bagaimana seluruh dunia ini sekarang Menunjukkan tantangan Dan Indonesia harus memastikan Bahwa kita bisa bersatu bersama-sama Janganlah kita merasa bahwa Kita tidak bisa Kita bisa Dan itulah kita ingin Indonesia yang maju Jadi dengan demikian Tepatnya saya memastikan Bahwa cocoknya Mempahamaskan Jandung Prof. Mahfud Makasih Baik itu tadi pandangan Dari tiga panglima Masing-masing pasangan calon Presiden maupun wakil Presiden Mewakili pandangan Dari calon-calon Yang menjadi pilihan Anda kelak Semoga tentu saja Diskusi kita hari ini Bermanfaat Dan bagi Anda yang tadi Tidak mengikuti Episode kali ini dari awal Jangan khawatir Karena ada tayangan ulangnya Di metrotvnews.com Juga ada cuplikannya Di channel Youtube Kick Andy Show Akhirnya Semoga Episode ini memberikan Inspirasi Untuk pemilu yang Dame dan Riang gembira Terima kasih 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 Terima kasih.